Terima kasih, Bapak. Anda masih bersama kami. Bang Gordon, kita mau mencoba mendengarkan dulu, Bang. Bagaimana sebetulnya pandangan dari sisi sosiologi terhadap orang-orang yang masih mungkin ketakutan sehingga kemudian mendiskriminasi yang terkait dengan COVID-19. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan sosiolog dari Universitas Indonesia, Imam Prasojo. Mas Imam, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Mas Imam, di beberapa tempat ada warga masyarakat yang menolak baik orang yang sudah sembuh, ataupun bahkan sampai jenazah dari para medis ataupun yang lain yang menjadi korban COVID-19 ditolak untuk dimakamkan. Beberapa orang mengatakan ini karena ketakutan semata. Tapi ini kan bukan sesuatu yang sehat ya. Atau bagaimana menurut Mas Imam? Jadi yang terjadi di masyarakat, saya kira ini terjadi pertempuran imaji. Di masyarakat, ya satu sisi memang awalnya kan orang dengan pemerintahan yang begitu kencar, orang menjadi hati-hati, ya kan. Nah, tetapi hati-hati terus lama-lama dengan makin banyaknya korban menjadi khawatir. Nah, tapi lama-lama terus menjadi liar, ketakutan liar yang muncul. Nah, Anda bayangkan bagaimana kehati-hatian yang memang diminta, kita semua harus hati-hati, tetapi karena penjelasan yang tidak detail, ya, sehingga akhirnya memunculkan ketakutan liar. Nah, sementara empati publik, ya, di satu sisi, itu kan harusnya ditumbuhkan juga, ya kan. Nah, ini yang bekerja untuk membangun empati, ya, terus simpati, solidaritas, itu kelihatannya sangat-sangat kalah, ya, dibanding itu. Nah, sementara informasi detail, apalagi kalau kaitannya dengan jenazah, ya. Kan kita tahu bahwa itu ada empat lapis, ya, begitu dimandikan, itu langsung dibungkus pakai plastik, terus kemudian dibungkus lagi pakai kain, pakai plastik lagi, dan kemudian pakai body bag, gitu. Jadi berlapis-lapis. Nah, tapi siapa yang sempat menjelaskan tentang, apa, eh, kehatian-hatian dari SOP kedokteran? Nah, di situ nggak nyampe, saya kira, ke masyarakat. Nah, pada saat yang sama, figur-figur paranoid ini, itu menjadi dominan di lokasi-lokasi tertentu, dan itu tidak ada figur lain yang memberi penjelasan. Nah, ini akhirnya terjadi, tuh. Secara sporadis orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu di wilayah tertentu menolak. Jadi dia itu sudah mengalami empati defisit, ya, defisit empati, terus kemudian dia pasti tidak memiliki informasi yang lengkap. Tidak ada pembanding. Mas Imam, di era sekarang katanya kebanyakan masyarakat Indonesia itu adalah konsumen sosial media atau media sosial, entah apapun platform yang dipakai. Ada yang mengusulkan begini saja, untuk misalnya informasi-informasi yang terkait yang tadi sudah dijelaskan Mas Imam, supaya orang tidak menjadi paranoid terhadap korban ataupun yang sudah sembuh dari COVID-19, dibuatkan saja video untuk memperlihatkan bagaimana sih sebenarnya penanganan jenazah, seperti tadi kata Mas Imam. Atau video-video lain yang memunculkan semangat kebersamaan. Itu kira-kira akan efektif atau tidak? Karena beberapa orang mengatakan saat ini kita tidak punya lagi tokoh bangsa yang bisa dengan jelas menjelaskan dan itu dimengerti oleh masyarakat. Bagaimana Mas? Ya, itu salah satu yang bisa kita lakukan ya, membuat alternatif penjelasan-penjelasan yang lebih objektif lah gitu ya. Nah, tapi pada saat yang sama juga kita tidak mungkin lagi hanya mengandalkan figur-figur nasional untuk menjelaskan itu. Yang harus didorong adalah muncul orang-orang yang punya pemahaman yang baik, punya wibawa yang baik di setiap tempat. Itu jangan sampai orang-orang seperti itu mendiamkan orang-orang yang berikan disinformasi kepada publik dan kemudian dia bersikap menentukan publik yang lain yang sebetulnya juga sedang dalam situasi bimbang. Jadi, bagaimana tokoh-tokoh yang punya pengetahuan yang baik, punya kewibawaan yang baik itu tampil di setiap lokal, setiap daerah, tidak bisa hanya mengandalkan penjelasan pusat. Oke. Baik, Mas Imam terima kasih karena juga sudah menjelaskan kepada kami semua. Selamat pagi, Mas Imam Brasujo. Pertanyaannya, Bang Gaudens adalah apakah memang kemudian ini hanya karena ketakutan yang sifatnya sementara dan cenderung panik karena begitu membanjir informasi yang juga banyak yang hoax atau memang jangan-jangan ini sifat dasar yang sesungguhnya dari bangsa Indonesia? Ya, sebetulnya di dalam editorial jelas sekali dikatakan bahwa sisi gelap manusia itu sebetulnya ibarat nilas titik. Sangat kecil, tetapi berpengaruhnya sangat luas. Mengapa berpengaruh luas? Karena di sana ada peran laskar sosial di sana yang bermain di media sosial. Tadi dikatakan bahwa di media sosial itu kita temukan bagaimana informasi-informasi yang bertebaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenaran. Juga ada satu bentuk hiperrealistis. Jadi terlalu berharap lebih. Ternyata di dalam perjalanannya itu COVID-19 ini susah dikendalikan sehingga menimbul kepanikan atau yang disebut Mas Imam tadi itu muncul figur-figur paranoid di tingkat lokal. Dan ini sangat berpengaruh karena ada resonansi atau satu sama lain dikumandangkan di media sosial sehingga menjadi ketakutan bagi semua orang. Pertanyaannya siapa yang kemudian harus tampil ke depan untuk benar-benar bisa mengarahkan dengan jelas tidak mengecilkan masalah tapi juga bisa membantu kita supaya tidak ketakutan. Kita akan bahas di bagian berikut dan saya tetap bersama kami Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih, Misa. Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pertanyaan sebelum jadat tadi, Bang Godens. Kalau sekarang siapa yang bisa berbicara dan dipahami dimengerti, diikuti yang bukan pemerintah? Ya, mestinya sih tokoh-tokoh masyarakat setempatnya. Ini kan sangat lokal sifatnya. Dan di banyak tempat. Karena itu dibutuhkan tokoh-tokoh lokal. Di dalam Editorial itu disebutkan tokoh agama lokal, tokoh masyarakat, dan juga komunitas-komunitas yang ada di masyarakat setempat. Memberikan edukasi supaya masyarakat itu paham tentang virus itu sendiri. bahwa virus itu tidak mencari orang, kok. Tetapi dia dipindahkan dari orang ke orang. Fakta itu yang harusnya diperjelas ya. Tapi kita ingin coba tahu, cari tahu juga Bang Godens. Apakah pemirsa Metro TV juga sudah jelas dengan fakta ini kita akan mendengarkan pendapat dari Pak Syahrir di Jakarta. Pak Syahrir, selamat pagi, Pak. Halo, Pak Syahrir. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Syahrir di Jakarta ya, Pak. Ini dari bagaimana kita tanya keadaan pekerjaan ini. Sudah aneh-aneh, Pak. Pak Syahrir, Pak. Masuk dokter ini bagaimana. Halo. Halo. Selamat pagi dengan Pak... Siapa ini, Pak? Bapak... Bapak... Luri. Barisnya Baru Jaya. Halo. Halo, selamat pagi. Kelihatannya kami masih mengalami gangguan komunikasi. Bang Godens, tokoh-tokoh lokal yang dimaksud itu apakah memang saat ini masih belum banyak yang berbicara? Mungkin juga karena tercekam ketakutan, jangan-jangan, Bang. Karena kalau kita melihat virus COVID-19 ini kan di banyak negara lain bahkan pemimpin negaranya pun terserang juga begitu. Dan akhirnya mereka menjadi takut atau memang belum ada yang berbicara karena belum punya pengetahuan yang lengkap? Ya, tidak hanya pengetahuan yang lengkap tetapi kearifan yang paling penting. Katakanlah dalam sebuah kasus di daerah Bekasi kemarin hari Minggu misalnya, bagaimana satu keluarga sedang beribadah itu dilarang dan itu menjadi viral. Ini kan yang melakukan itu adalah pemimpin apa? Pemimpin setempat, ketua RT. Nah, hal-hal seperti ini, kearifan pemimpin lokal itu sangat dibutuhkan sehingga mereka itu menjadi teladan di tengah masyarakat bukan bagian dari yang melakukan provokasi di tengah masyarakat. Kalau menghilangkan ketakutan itu sendiri Bang, seperti apa ya? Karena ya virus ini kan tidak bisa dilihat begitu ya dan kewaspadaan kita adalah untuk mencegah menjadi bagian dari persebaran virus ini. Memastikan supaya kemudian para pemimpin ini bisa maju di depan bagaimana Bang? Ya justru di situ tantangannya jadi pemimpin itu mestinya menjadi panutan karena itu perkataan dan perbuatannya itu harus menjadi anutan bagi yang lainnya yang terjadi sekarang ini kan agak susah mencari tokoh-tokoh panutan karena semuanya ketakutan khawatir dengan virus ini seakan-akan dunia ini kiamat dengan virus ini sehingga tidak lagi rasional cara berpikirnya seperti yang selalu kita katakan bagaimana mungkin orang datang ke rumahnya isolasi di dalam rumahnya tetapi tetangganya yang jarak 10 meter 20 meter justru yang memprovokasi untuk mengusir mereka atau di tempat lain misalnya bagaimana sekarang ini di penyeberangan dari Sapi menuju Flores misalnya saat ini banyak sekali orang tertahan di sana karena ferry dilarang masuk misalnya hal-hal seperti ini kan menjadi menimbulkan keusahan sosial pada akhirnya baik kita akan coba dengarkan lagi pendapat dari pemirsa Metro TV kita sudah coba hubungi lagi Pak Syahrir di Jakarta Pak Syahrir selamat pagi halo selamat pagi Metro selamat pagi Pak Syahrir ya iya bisa silakan pak kalau kita bicara sisi gelap dan sisi terang manusia itu sangat kental sekali dengan agama yang dimiliki seorang itu ada dalam agama itu khususnya Islam itu disebutkan kekufuran mendekatkan diri orang pada keperbuatan-perbuatan yang zulim kufur disini artikan miskin bukan miskin harta kekayaan saja miskin ilmu pengetahuan miskin informasi yang benar miskin pergaulan miskin harta kekaharta miskin untuk kebutuhan dasar hidup manusia ini di awal di bulan puasa ini kesempatan bagi kita untuk menunjukkan bahwa kita ini peduli terhadap kemiskinan peduli terhadap kekufuran ini pada saat itu di bulan puasa nanti umat Islam itu berjuang habis-habisan dengan virus corona ini katanya kalau kita stres itu akan menyebabkan daya turun tubuh kita menurun stres itu asalnya dari mana keyakinan keyakinan kita kepada Allah bahwa semua itu terjadi karena Allah jadi pada bulan puasa itulah kesempatan para penguasa-penguasa ini untuk menunjukkan menunjukkan bahwa mereka terpeduli terhadap kekufuran ini orang-orang yang miskin ini berikanlah mereka santun bantuan untuk kebutuhan hidup dasar mereka pada saat itu mereka berpuasa mendekati pada Tuhan keimanan mereka itu sangat-sangat-sangat sekarang itu sedang dibina demikian rupa untuk kuat menghadapi virus corona ini tetapi kalau mereka itu berpuasa tidak disertai dengan dukungan dari komunitas seperti makanan yang asupan asupan gizi terik pada mereka akibatnya apa itu pada bulan puasa itu penentuan Pak jadi kembali lagi buktikanlah dengan ketauladanan ketauladanan apa pelayanan kesehatan itu terima kasih Pak Syarir harus sama terima kasih Pak Syarir di Jakarta di belakang Pak Syarir ada Ibu Upi di Jakarta juga Ibu Upi selamat pagi selamat pagi Bang Leonard dan Bang Godensis selamat pagi selamat pagi pengawal diskriminasi kalau menurut saya kalau memang dia jangan didiskriminasikan kan kan gak ada yang mau kena COVID maka yang tidak didiskriminasikan cukup sesuai dengan protokol kesehatan saja kemudian saya melihat juga ini di sosmed larinya lebih kencang daripada info-info dari seperti kantor yang sudah legal kemenpo atau dari media TV itu saya lihat kurang kurang mengena harusnya dikuranginlah yang entertainment entertainment yang lain itu tolonglah ini fokuskan untuk memberikan informasi karena saya sendiri yang lihat di daerah wilayah kami sendiri yang terdekat pun orang-orang ini sangat minim informasi jadi saya door to door walaupun saya sambil jalan ada pembicaraan yang kurang saya luruskan supaya apa orang meninggal seperti perawat atau dokter yang sudah sembuh pun ditolak ada itu kejadian memang di lapangan betapa orang-orang ini apalagi dipolitisisasi ada yang bicara menyalahkan itu pemerintah itu jangan gak ada gak ada apa-apa ini ayo kita sama-sama perangin memberi info saya lihat di lapangan sangatlah orang-orang minim tolong kepada media TV untuk memberikan banyak info daripada info yang lain daripada kabar-kabar yang lain tapi pengetahuan tentang covid mungkin mungkin karena bu mungkin tidak bahwa sebetulnya informasi sudah banyak tapi karena masyarakat ini banyak yang hanya sekedar melihat karena tidak ada korban di sekitar dia yang dekat akhirnya menganggap enteng bagaimana itu kan memang sifat dasar bangsa kita saya lihat mental bangsa kita ini gak pernah berubah melihat sesuatu makan cabai langsung pedesan seperti itu itu harus dimaklumin lah ini kapan ini berubahnya makan cabai jangan langsung bilang pedes kalau cabainya gak pedes jangan bilang pedes jangan sampai bosan memberikan informasi terima kasih Bupi di Jakarta di belakang Bupi ada Pak Faisal di Depok Jawa Barat Pak Faisal selamat pagi 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 silahkan Pak pendapat Anda bagaimana kita melawan diskriminasi ini mohon penjelasannya hanya gini mohon dijelaskan apakah budaya bangsa kita sudah bergeser yang selama ini toleran terus gotong royong sehingga terjadi semacam penolakan sesungguhnya kewajiban kita sebagai muslim menerima itu sebagai apa ya jenazah sungguhnya mereka itu suhada kita kita harus terima terus yang kedua mengenai konten-konten yang negatif konten yang banyak sekalian kenapa penconifus selalu terlambat kenapa yang sudah jelas gitu sampai ribuan gitu gak ditutup saja karena dalam hal ini kita harus jalan satu-satunya hanya satu gotong royong bersama-sama saling sadar menyadari bahwa virus ini memang untuk siapa saja tidak berliraja orang miskin pejabat siapapun juga akan denak jadi terus yang ketiga mengenai tokoh ya saya kira juga agak sulit bang karena dalam hal ini kan kita sholat jumat pun juga sudah gak bisa berkumpul gak bisa mungkin kontennya mungkin mungkin dengan seperti kemarin mengumumkan bahwa sholat jumat sholat rawe itu harus di rumah nah itu mungkin itu digaung-gaungkan lagi untuk pengertian mengenai janazah-janazah saudara-saudara kita yang tentunya masih semoga gak banyak sih ya nah itu supaya juga hampir kalau begitu kita hampir semacam kayak setiap jam membaca panjasila begitu supaya rakyat kita seluruh Indonesia mendengarkan mungkin jadi semacam kehilangan pemimpin lokal padahal mungkin jangan-jangan pada saat bertemu fisik pun kita sudah langkah pemimpin lokal bagaimana ini bisa kita isi kita bahas di bagian berikut dan pemerintah tetap bersama kami editorial media Indonesia segera kembali terima kasih masih bersama kami kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini bang bagaimana bang tadi ada pertanyaan dari Pak Faisal di Depok apakah memang jangan-jangan budaya bangsa kita sudah bergeser katanya begitu ya budaya bangsa kita itu tidak bergeser kalau kita lihat misalnya orang-orang yang menampilkan sisi terang dari kemanusiaan itu sangat jauh lebih banyak akan tetapi yang sisi gelap ini walaupun kecil tetapi digaungkannya itu sangat besar sehingga mempengaruhi psikologis semua orang apalagi di era medsos ini ya justru itu makanya ada istilah virus corona jenis baru tadi itu infodemic jenis informasi menjadi ketakutan baru sekarang karena itu bahkan dirjen WHO itu mengatakan bahwa sebelum membasmi virusnya sendiri basmi dulu informasi-informasi yang berkeliaran yang tidak bisa bertanggung jawab ini nah siapa yang bertanggung jawab untuk menyeleksi informasi ini kita sepakat mestinya ketika semuanya di rumah dimanfaatkanlah semaksimal mungkin seluruh saluran informasi publik betul itu yang pertamanya kedua memang tepat yang dikatakan oleh Pak Faisal apakah kementerian informasi perlu lebih cepat lagi tetapi kadang-kadang itu penjahat selalu lebih cepat daripada polisi betul daripada penanggap hukum karena itu mestinya kesadaran setiap orang itu yang dibangun nah siapa membangunnya saya lebih setuju ketua RT ketua RW itu harus menjadi pemimpin dikala apa situasi bencana nasional ini dan di sejumlah daerah di Indonesia terus terang kita katakan bahwa kepala desa itu mengambil peran yang sangat-sangat sentral untuk membebaskan wilayahnya dari penyebaran virus corona akan tetapi di kompleks-kompleks di kota besar seperti di Jakarta sekarang atau sekitarnya justru orang susah mencari jalan ke rumahnya sendiri karena apa karena semua jalan itu ditutup nah ini yang mesti kita imbau bahwa jalan-jalan umum itu janganlah ditutup sampai di kompleks pun seluruh jalan itu ditutup sampai-sampai penghuni kompleks pun susah mencari jalannya kita memang melihat bahwa sampai saat kita bicara ini kan yang bersifat diskriminatif terhadap korban COVID kita belum tahu lagi ya kita belum dengar ada lagi bang tapi kalau melihat kondisi sekarang PSBB di beberapa kota mungkin bisa diperpanjang karena kondisi COVID-19 ini yang belum juga bisa terisolasi bagaimana kita memastikan tidak ada lagi diskriminasi terkait COVID-19 ini ya ada fenomena menarik misalnya apalagi tidak hukum sudah memproses hukum mereka-mereka yang memprovokasi supaya di daerahnya tidak dimakamkan korban COVID-19 penegakan hukum berjalan di situ ya penegakan hukum sudah berjalan dan beberapa orang sudah di banyak tempat polisi menangkap para provokator yang menolak itu tetapi ada hal menarik di Jawa Tengah bahkan ada satu desa yang menyiapkan lahan yang berapa hektare untuk memakamkan jenazah-jenazah korban COVID-19 ini kalau di daerah lain ditolak datanglah ke desa itu di Jawa Tengah jadi ada kesadaran jadi sisi terang kemanusiaan itu sesungguhnya begitu besar dan luas yang itu yang mesti digaungkan terus-menerus jadi kegotongan royongan itu itulah yang membangkitkan harapan orang untuk hidup jadi ketika orang sembuh penyakit dari COVID-19 jangan pula membuat psikologisnya ditolak di tempat sehingga dia sakit lagi itu dia pertanyaannya Bang karena kita belum tahu berapa lama pandemi ini akan berlangsung mulai lagi muncul beredar simpang siur informasi dan itu membuat kita yang tadinya mungkin sudah kuat sudah berani bisa jadi goyah lagi memastikan itu tidak ada bagaimana Bang? Ya ada satu kolorabasi yang bagus ya misalnya bagaimana pemerintah TNI PR sekarang ini punya kesadaran bersama untuk selalu menginformasikan atau memberikan informasi yang benar dan apa terkeralih terklarifikasi kepada masyarakat nah hal-hal seperti ini yang mesti diperbanyak oke termasuk apa yang kita coba lakukan pada pagi ini semoga kita sama-sama bisa men-support perlawanan melawan pandemi COVID-19 ini dengan tidak melakukan hal-hal yang bersifat diskriminatif Bang Godin Siswadi terima kasih Bang sudah hadir di sini selamat pagi pagi bisa membangun kesadaran publik dan rasa solidaritas yang sangat penting agar tidak terjadi distorsi informasi tugas itu tidak hanya ada di pundak pemerintah tapi juga menjadi tanggung jawab kita semua saya dan Anda kalau tidak ada kesenjangan pengetahuan tentang pandemi ini niscaya tidak muncul lagi kecenderungan perilaku diskriminatif selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati